Sesaat lagi, Anda menyaksikan program Lentera Ramadan Jilid 4 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Sina, Kota Batam. Terima kasih telah menonton! Wa sholatu wa sholamu ala asrafil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Permirsa Lentera Ramadan Jilid 4 Pada saat kita beribadah, kita harus memiliki tiga pilar penting dalam hidup ini. Yang pertama, mahabbah rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rojok harapan. Dan yang ketiga, khaf rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata, subhanallah, tiga pilar ini bisa kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita dengan hikmah, sesuai dengan tumbuh kembang masing-masing mereka. Sebagai mana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Artinya, perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika umurnya sudah tujuh tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya jika umurnya sudah sepuluh tahun. Pada usia tujuh sampai sepuluh tahun, perintahkan anak untuk sholat. Pukul dia bagian yang tidak menyiksa, hanya untuk sebagai pelajaran. Permirsa Lentera Ramadan, Stai Ibn Sina Batam Rahimahkumullah Pada saat anak kita usianya tujuh tahun, merupakan usia yang tepat untuk menumbuhkan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan rasa cinta semenjak dini kepada anak kita. Bagaimana caranya? Caranya beritahu anak kita tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, dan ceritakan kepada anak kita betapa indahnya surga yang Allah janjikan itu. Kaita Allah ayah dan bunda, kita maupun anak kita sesungguhnya dilahirkan ke dunia ini sudah membawa keimanan, ketakwaan, Islam di dalam hatinya. Maka dari itu tugas kitalah sebagai orang tua yang harus menumbuhkan fitrahnya untuk melahirkan, menanamkan rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan anak-anak kita bagaimana kecintaannya kepada Allah dengan anggota tubuhnya. Beritahu anak kita, Nak, tangan kamu ini Allah yang berikan. Nak, mata, telinga, semuanya Allah yang berikan. Apa tujuannya? Agar anak kita tahu bahwa dia merupakan ciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada usianya tujuh tahun, usia ini usia yang tepat untuk menumbuhkan rojak di dalam hatinya, pengharapan. Karena sejatinya, Mahabbah akan melahirkan harapan. Ketika kita mencintai Allah, kita pun punya harapan bahwa Allah juga mencintai kita melalui kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, pada usia sepuluh tahun, berikan, tanamkan di dalam hatinya rasa takut ketika dia meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Permirsa Lentera Ramadhan Pada saat anak kita, di bawah tujuh tahun, tanamkan sifat Mahabbah di dalam hatinya. Usianya tujuh sampai sepuluh tahun, ajarkan anak kita untuk sholat, untuk taat kepada Allah. Usianya sepuluh tahun, tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Karena kita sebagai orang tualah yang harusnya menjadi garda terdepan untuk mendampingi, melindungi anak-anak kita di era milenial ini. Kita yang harus menampakkan cara beribadah yang baik di depan anak kita. Asung anak kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, agar anak kita selamat dunia dan akhirat. Bagaimana kalau kita menjadi orang tua yang enggan dan malas untuk mendidik anak-anak kita? Bagaimana nasib anak kita dalam pendidikan Islamnya ke depan? Kalau bukan kita yang mengajarkan dari usia dini, siapa lagi? Maka dari itu, kitalah sebagai orang tua yang harus mendampingi, melindungi, mengiringi anak-anak kita dalam pendidikan Islamnya. Permirsa Lentera Ramadhan Stai Ibn Sina Batam Rahimahkumullah Kami seluruh sifitas Akademika Stai Ibn Sina Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Stai Ibn Sina Batam profesional dan religius. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyaksikan program Lentera Ramadhan Jilid 4 yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Sina, Kota Batam. Bulan suci yang penuh berkah dan rahmat. Bulan yang penuh dengan ibadah dan kesabaran. Sombotlah Ramadan dengan hati yang bersih. Dan tangan yang terbuka untuk berbagi kebaikan. Lentera Ramadhan Jilid 4 Hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadhan. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Sina, Kota Batam. Terima kasih. Terima kasih.